Mengapa Oppenheimer itu dicerigai sebagai mata-mata Rusia? Apa itu izin keamanan? Apa hubungannya komunis dengan yang terjadi di film ini? Mengapa si Louis Strauss sangat benci dan pengen menjatuhkan Oppenheimer? Begitu banyak pertanyaan yang muncul di benak kita di saat kita menonton Oppenheimer. Film ini membuat kita kewalahan dan terpusing-pusing dari karakternya yang sangat banyak, dan info-info serta teori-teori fisika kuantum yang disajikan secara bombardir tanpa ampun. Tetapi sekali lagi Nolan tetap membuat kita terkagum dengan karyanya yang super indah ini. Film ini bukan hanya memberikan kita ledakan yang dahsyat dari bom atomnya itu, melainkan memberikan kita makna yang lebih dalam tentang seberapa besar kekuatan dan pengaruh yang kita bisa berikan ke dunia ini sebagai seorang manusia. Jadi, tanpa banyak bahasa basit, let's get to it. Sebelum lebih dalam lagi, kita bahas dulu lapisan-lapisan luar dari filmnya yang mungkin kita masih skip-skip saat pertama kali menontonnya. Dan apalagi itu untuk anak-anak IPS seperti gue yang gak ngerti fisika sama sekali. Yang pertama adalah Vision vs Fusion. Ini sebenarnya adalah dua jenis ilmu yang mendasari atomic bomb nuklir itu, yang mana prosesnya berbeda. Dalam Vision, satu atom terbelah menjadi dua atom lebih kecil. Ini adalah ilmu yang digunakan OP untuk membuat bom atomnya. Dalam Fusion, dua atom membentur menjadi satu atom yang lebih besar dan lebih kuat. Ini adalah ilmu yang mendasari hydrogen bomb, yang mana ingin dikembangkan oleh Strauss, tetapi OP menolaknya. Istilah yang sering disebut juga dalam film ini yaitu security clearance. Intinya, jika security clearance milik OP dicabut, karir dia sudah selesai, karena dia tidak bisa punya akses lagi kemana-mana, terutama untuk data-data yang sensitif. Secara pekerjaan, dia bekerja pada badan pemerintahan, dan pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sensitif karena menyinggung keamanan negara. OP jadi sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi untuk research ataupun melakukan eksperimennya sebagai fisikawan. Ada tingkatan security clearance yang mungkin kalian sering dengar. Paling rendah adalah confidential, lalu secret, dan yang paling tinggi adalah top secret. Bicara tentang komunis, ini sebenarnya adalah ideologi yang menganut satu untuk semua. Tidak ada tingkatan seterata, semua orang sama rata, kepemilikannya juga bersama-sama. Ideologi ini dahulu dianut oleh Uni Soviet Rusia. Jadi itulah alasan orang-orang yang ikut partai komunis di film ini, selalu dicurigai antek-antek Rusia. Walaupun OP tidak termasuk dalam partai komunis, dia dituduh sebagai komunis karena banyak bersinggungan dengan orang-orang yang ikut serta ke dalam partai komunis seperti istrinya, adiknya, dan pacar simpanannya. Lalu Nolan juga membuat scene black and white macam masa lalu dan masa depan di film lamanya yang berjudul Memento. Tetapi di sini berbeda. Ternyata untuk scene yang berwarna itu menggambarkan sudut pandang subjektif dari Oppenheimer. Jadi kita diperlihatkan cerita dari sisi Oppenheimernya itu sendiri. Seperti, dimana dia banyak dituduh dan dijebak sebagai mata-mata Rusia. Rasa bersalahnya yang mendalam dari hasil penemuan atomic bombnya dan hal lainnya lagi. Saat scene berubah menjadi hitam putih, itu menggambarkan sudut pandang objektif dari Oppenheimer. Dimana ini adalah pandangan orang-orang lain terhadap OP. Dimana dia terlihat seperti mata-mata Rusia. Dan juga dia terlihat bahagia dan puas dengan penemuan atomic bombnya itu. Padahal tidak begitu kan. Lalu Louis Strauss itu siapa sih sebenarnya dan mengapa dia sangat-sangat kesal dengan OP? Strauss ini sebenarnya adalah orang yang dulunya pingin jadi fisikawan juga. Tetapi tidak kesampean, karena ayahnya sempat mengalami kemunduran dalam usahanya. Makanya ia terpaksa untuk menjadi shoe salesman. Tetapi seiring berjalan karirnya dan dikarenakan adanya perang dunia ke-satu, dia mulai berkarir di badan pemerintahan dan sukses menjadi investment banker dan pengusaha. Pada akhirnya, karena ketertarikannya di bidang fisika, dia pun menjadi anggota di AEC, atau Mic Energy Commission. Mungkin bisa diibaratkan secara kasar, AEC ini seperti OJK-nya untuk para instansi-instansi finansial. Jadi AEC ini dibentuk untuk mengatur dan mengatasi para ilmuwan-ilmuwan yang mau mengeriakan suatu proyek untuk pemerintah. Dan Strauss pun menjadi ketua AEC tersebut. Lalu, mengapa Strauss sangat kesal dengan OP? Secara garis besar ada dua sebab, yaitu kesal secara umum karena tidak sependapat dalam hal pekerjaan, yang kedua adalah karena urusan personal. Secara umum, Strauss itu sangat ambisius untuk terus mengembangkan proyek Atomic Bomb-nya si OP, terutama untuk mengembangkan H-Bomb atau Hydrogen Bomb, yang menggunakan ilmu fusion tersebut. Tetapi OP tidak setuju. Setelah kejadian Hiroshima dan Nagasaki, OP merasa bahwa penemuannya itu hanya membuat semakin banyak orang yang tidak bersalah mati dan menderita secara cuma-cuma. Maka dari itulah kemudian dia menentang keras ambisi Strauss. Secara personal, Strauss membenci OP karena kesaksian yang diberikan Oppenheimer saat menentang posisi Strauss dalam mengekspor isotop radioaktif. Radioisotop sendiri itu adalah bahan penting untuk reaksi fusi dan visi dan untuk menggerakkan senjata nuklir. Yang menjadi kontroversi adalah OP ingin mengekspor bahan tersebut ke peneliti luar negeri, agar negara lain pun bisa ikut mempelajari dan nantinya meningkatkan kesejahteraan secara global. Tetapi di satu sisi Strauss menentangnya, karena mengekspornya sama dengan berbagi informasi nuklir, dan itu bisa membahayakan negara. Oppenheimer pun mengejek posisi Strauss. OP seperti menyindir dan merendahkan Strauss dengan mengungkapkan perbedaan antara tingkat keahlian atom Oppenheimer dan Strauss. Strauss pun semakin emosi. Alasan satu lagi adalah dikarenakan di saat pertama kali Strauss dan OP bertemu tahun 1947 di Institute for Advanced Study di Princeton, OP kesitu sebenarnya untuk bertemu dengan Albert Einstein. Tetapi Strauss sekalian menawarkannya untuk menjadi direktur dari institut tersebut, karena keberhasilannya dalam atomic bomb. Sesaat setelah OP berbicara dengan Einstein, Einstein seperti buang muka dan tidak mau melihat Strauss. Strauss merasa bahwa OP membicarakan hal buruk tentang Strauss kepada Einstein, yang padahal ternyata pembicaraannya lebih luas dari hal tersebut. Kemudian bagaimana sih cara Strauss menjatuhkan Oppenheimer? Jadi awalnya Strauss membuat rumor kepada direktur FBI J. Edgar Hoover untuk mengintai Oppenheimer, dan OP dituduh sebagai antek-antek Rusia karena istrinya dan adiknya dulu pernah join Partai Komunis, membuat Oppenheimer seakan potensial menjadi mata-mata untuk Rusia. Strauss juga bekerja sama dengan Borden, sang mantan tentara Air Force Amerika, yang mana kemudian Borden menulis surat yang berisikan klaim-klaim bahwa Oppenheimer adalah mata-mata Rusia, terutama karena hubungannya dengan orang-orang yang berkencipung di dunia komunis. Walaupun sebenarnya, klaim yang dibuat Borden itu tidak pernah ada bukti konklusifnya. Maka pada akhirnya, izin keamanan Oppenheimer pun akhirnya dicabut. Dan semenjak ini banyak yang bilang bahwa OP sudah tidak pernah sama lagi seperti sebelumnya. Pada bagian sin-sin yang hitam putih, kita sering melihat Strauss seperti sedang di pengadilan, tetapi bukan pengadilan. Ini sebenarnya adalah hearing process. Sebuah rapat terbuka untuk membuka keadaan dan kedudukan seseorang. Contoh lainnya seperti Michael Corleone di film Godfather. Pada hal ini, Strauss adalah orang yang dirapatkan, karena ceritanya dia itu sedang mau dilantik menjadi Secretary of Commerce di pemerintahan Presiden Eisenhower. Tetapi pada akhirnya, voting pun menghasilkan bahwa Strauss tidak layak untuk diangkat menjadi Secretary of Commerce. Karena ada seseorang senat junior bernama JFK. Dan JFK mempengaruhi anggota-anggota lainnya bahwa cara Strauss waktu dulu menghandle Oppenheimer terlalu dilandaskan dendam pribadi dan urusan personal. Setelah security clearance-nya dicabut, hidup Oppenheimer pun menjadi seorang akademis yang terasingkan. Taman baiknya pun, Chevalier yang dulunya punya info tentang adanya mata-mata Rusia bernama Eltonton, kabur entah kemana karena takut nanti dituduh menjadi mata-mata Rusia juga. Walaupun pada saat akhir masa-masa hidupnya, dia diberikan Enrico Fermi Award oleh Presiden Lyndon B. Johnson. Di situ ia juga bertemu lagi dengan Taylor, tetapi Kitty tetap tidak mau menyalami dan berdamai dengan Taylor, karena Taylor dulu sempat menjadi saksi saat proses pencabutan security clearance-nya Oppenheimer. Oppie telah mengerahkan segalanya demi bisa membantu negara, tetapi lalu dibuang begitu saja, bagaikan barang disposable yang dibuang setelah manfaatnya sudah kita gunakan. Prometheus adalah seorang titan yang mencuri api dari para dewa, dan ia memberikan api itu kepada para manusia dalam bentuk teknologi dan ilmu pengetahuan. Tetapi lalu ia dihukum oleh Zeus dengan dirantai ke sebuah batu di tepi jurang. Setiap hari, Lang datang untuk memakan livernya, dan setiap malam livernya tumbuh kembali. Ia harus menerima penderitaannya itu setiap hari. Oppenheimer telah menemukan sebuah ilmu yang bisa mengubah dunia ke arah yang lebih baik. Tetapi ia lalu dijebak dan hidupnya dihempaskan begitu saja dengan rasa bersalah dan penderitaan yang ia harus terima hingga akhir hayatnya. Film ini sebenarnya adalah sebuah biopik dengan latar belakang sejarah yang mana seharusnya mirip-mirip dengan film seperti Darker's Hour, The Social Network, atau The Founder. Tetapi dengan scoring-nya, dengan pacing-nya, dengan metode storytelling-nya, ia membuatnya menjadi sebuah film thriller yang sangat-sangat intens. Scene-scene saat mereka sebenarnya hanya sedang berdialog, Nolan bisa mentransformasinya menjadi sebuah scene yang penuh dengan teror. Nolan mampu membuat para audiensnya merasuk ke dalam pikiran sang Oppenheimer itu sendiri yang penuh dengan kengerian dan rasa bersalah yang mendalam. Menang merahnya, film ini ingin menggambarkan bahwa etikal dilema yang harus dialami manusia dengan segala ilmu pengetahuannya itu tidak dapat bisa dihindari. Seberapa baik maksud kontribusi kita dengan segala pertimbangannya akan ada konsekuensinya. Entah itu konsekuensi yang kecil ataupun yang besar. Dan entah itu konsekuensi yang baik ataupun konsekuensi yang buruk. Terlebih lagi, yang paling mengerikan dari endingnya adalah nuclear war yang dimaksud pada filmnya berarti bisa saja terjadi pada besok hari. Oh iya tunggu, jangan kemana-mana dulu sob. Kami baru saja launching Maritim Days Baru dan jika kalian tertarik, langsung saja cek link pada kolom deskripsi dan cek Instagram kita untuk lebih detailnya. Agar video ini bisa lebih menjangkau banyak orang, bantu Bang Satu dengan like video ini, subscribe channelnya, dan komen request atau pendapat kalian di bawah. Terima kasih dan salam. Tanya-tanya. Terima kasih.